Intro Diramal Roy Kiosi soal ending kasus dengan Nikita Mirzani Elsa Saripastikan tak akan seperti itu Bagaimana dengan Hotman Paris? Pengacara Elsa Sarip membantah Ramalan Roy Kiosi soal ending kasusnya dengan Nikita Mirzani Elsa Sarip juga mengungkap bagaimana perasaannya kini terhadap Hotman Paris Yang sempat ikut terseret kasusnya dengan Nikita Mirzani Lantas seperti apa tangkapan Elsa Sarip soal Ramalan Roy Kiosi Tentang akhir kasusnya dengan Nikita Mirzani Seperti diketahui Elsa Sarip dan Nikita Mirzani tengah bersteru Hal ini berawal saat Nikita Mirzani dan Elsa Sarip menjadi bintang tamu dalam acara Hotman Paris Show Untuk episode Kamis 29 Agustus 2019 lalu Shooting yang dilakukan pada Rabu 28 Agustus 2019 Elsa Sarip adalah kuasa hukum dari mantan suami Nikita Mirzani Sajat Ukra yang kini melaporkan sang artis kepolisi terkait masalah anak Lantaran sudah menahan emosi selama tiga tahun Nikita Mirzani akhirnya melabrak Elsa Sarip saat keduanya bertemu di acara Hotman Paris Show yang dipandu Hotman Paris Kejadian ini pun berbuntut panjang karena Elsa Sarip mengaku telah melaporkan Nikita Mirzani ke baris krim Mabes Poli Sementara itu Roy Kiosi pernah meramal ending kasus Elsa Sarip dengan Nikita Mirzani Roy Kiosi menyebut bahwa kasus ini hanya akan meledak di awal Namun kasus ini akan menghilang dengan sendirinya di akhir cerita Cuma hanya meledak di depannya hilang bagaikan debu di akhir cerita Kata Roy Kiosi Roy Kiosi menambahkan siapapun yang terlibat tidak perlu khawatir Karena kasus ini akan redup dengan sendirinya Mendengar prediksi Roy Kiosi Elsa Sarip memberikan tanggapan Menurutnya kasusnya dengan Nikita Mirzani tak akan redup begitu saja Beda dengan persoalan Elsa Sarip dengan Melani Ricardo dan Hotman Paris Yang disebut sempat terseret dalam persetiruan Karena merupakan co-host dan host Hotman Paris Show Tempat insiden Nikita Mirzani terjadi Hal itu diungkapkan oleh Elsa Sarip Elsa Sarip lebih lanjut mengukap Kasusnya akan tetap berjalan Jika sudah berurusan dengan hukum Ya kalau dengan Mbak Melani ya gak ada masalah Tapi kalau udah masuk masalah hukum ya panjang Kasusnya dengan Nikita Mirzani Ucap Elsa Sarip Panjang gak bisa hilang bagaikan debu Jawab Elsa Sarip melanjutkan Tapi masalahnya dengan Mbak Mel memang gak ada Gak ada kebencian sentimen Cuman kan saya hanya warning saja Kata Elsa Lalu bagaimana soal Hotman Paris yang berulang kali Ikut menyendir Elsa Sarip Elsa Sarip mengatakan Ia butuh penjelasan dari Hotman Paris Soal penayangan video yang menampilkan insiden Nikita Mirzani Saya perlu klarifikasi Kenapa waktu itu gak di stop Kenapa gak di beritahu kepada Pihak TV yang menampilkan acara Hotman Paris So Dia akan lawyernya pihak TV Sehingga bisa memberi penjelasan Akibat dari penayangan itu Itu saja yang saya sesalkan tuturnya Sementara itu Diketahui juga Nikita Mirzani Telah melaporkan Elsa Sarip ke polisi Nikita Mirzani melaporkan Elsa Sarip terkait dugaan Penghinaan dan penyebaran nama baik melalui media elektronik Nikita Mirzani melaporkan Elsa Sarip pada Senin 16 September 2019 malam Hal ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Omus Argo Iwono Argo Iwono membenarkan Ada laporan pada hari ini Laporan seperti itu biasa yang karena memang ada seseorang yang merasa dirugikan dan menyangkut dugaan pidana Dia berhak melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian Kata Argo Iwono saat dihubungi Menyangkut pencemaran nama baik laporan ini dilayangkan Nikita Mirzani setelah Elsa Sarip menuduh dirinya sebagai seorang cepu alias informan polisi Turingan ini pernah disampaikan Elsa Sarip kala menggelar konfensi pers di baris kimabers poli pada 3 September 2019 Katanya saya enggak tahu benar apa enggaknya katanya dia cepu informan Saya enggak tahu itu apa ternyata dia informan polisi untuk bisa menangkap artis-artis temannya yang narkoba Kata Elsa Sarip kala itu Nikita Mirzani sudah pernah melayangkan somasi kepada Elsa Sarip terhitung tanggal 6 September 2019 Dalam somasi tersebut Nikita Mirzani meminta agar Elsa Sarip membuktikan atau minta maaf atas pernyataan yang menyebut dirinya adalah informan polisi Nikita Mirzani memberi batas waktu kepada Elsa Sarip untuk minta maaf selama 3 hari Dengan ijatuh pada 9 September 2019 Elsa Sarip tak kunjung minta maaf Nikita Mirzani pun akhirnya ambil tindakan hukum dan melaporkan sang pengacara ke pihak kepolisian Ditanya tentang hal itu saat tampil Di salah satu stasiun televisi Elsa Sarip mengaku tidak takut Saya tidak merasa kalau tidak ada masalah ya sudah siapa takut Lalu bagaimana guys terkait hal ini Terkait ramalan Raikiyoshi bahwa Kasus antara Nikita Mirzani Dan Elsa Sarip Akan bilang bagai debu Tak menemukan titik pasti Kita tunggu bagaimana kelanjutannya Jangan lupa like, komen, share dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!